Pemerintah bersama legislatif saat ini tengah menggodok revisi Undang-Undang Penyiaran dimana terjadi banyak penolakan terhadap revisi Undang-Undang tersebut dimana revisi UU Penyiaran dinilai oleh berbagai organisasi pers dapat mengekang kebebasan pers Terkait hal tersebut, praktisi hukum yang juga pemerhati kebijakan publik Jumli Jamaludin menilai pers merupakan pilar keempat demokrasi dimana pers bertugas sebagai sosial kontrol sehingga negara harus menjaga kebebasan pers dalam melakukan tugas dan fungsinya Dikarenakan kehadiran pers sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan negara Oleh karenanya, Jumli meminta pemerintah bersama legislatif mengkaji ulang rencana Undang-Undang tersebut jangan sampai rancangan Undang-Undang tersebut mengekang kebebasan pers dalam bertugas guna memberikan informasi dan fakta kepada masyarakat Telah terjadi banyak penolakan tentunya dari insan-insan media Nah saya kira ini pemerintah ataupun pihak-pihak yang berkewenangan tidak perlu melakukan peninjauan ulang terhadap rancangan Undang-Undang tersebut ingat media kan atau PES kan adalah tentunya memiliki fungsi kontrol ataupun pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya tujuannya adalah untuk kepentingan kemajuan pembangunan itu sendiri maupun termasuk kesejahteraan bagi masyarakat itu Jadi kalau menurut saya sebaiknya memang perlu dilakukan adanya apa namanya ditinjau ulang dan juga mungkin adanya perbaikan-perbaikan yang tidak merugikan pihak PES ataupun pihak media dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan